hai oh yes jumpa lagi di channel kami sekarang kami akan menggunakan power supply untuk menyalakan HP Lenovo A1000 ya ini penampakannya seperti ini kemudian yang pertama teman-teman buka bongkar ya bongkar baterainya kemudian perhatikan pada min plusnya min plusnya ini plusnya ada di sebelah kanan kemudian minnya sebelah kiri kemudian teman-teman nyalakan power supply ya kemudian kita setting pada bagian 3,8 volt ya jadi dibawah 5 volt karena disini mintanya 3,8 ya kapasitas pada mesinnya 3,8 tertera pada bagian baterai ya jadi full yang masuk mintanya 3,8 untuk menyuplai ya Nah kita pencet dulu biar lebih jelas kemudian teman-teman nyalakan power supply ya setting 3,8 kemudian lanjut cepit ya ini keadaannya pecah enggak tahu masih nyala atau tidak ya ini on-off nya susah dipencet ya kalau volume masih bisa coba aja kita Hai pasang jepitnya kalau getar berarti nyala nah ampere nyala dia ya peri mesin masih nyala nah ya nyala dia jadi seperti itu cara menggunakan power supply ya untuk HP Lenovo seribu ya Nah kalau ampere naik dia tandanya mesin bagian dalam dia bekerja ya mesin ICMMC ya sebenarnya mudah banget kalau misalnya temen-temen mau belajar service HP ya nih jadi tinggal sesuaikan setting pada 3,8 volt ataupun 5 volt itu tergantung pada bagian baterai kapasitasnya mintanya berapa volt ya karena beda handphone biasanya beda kapasitas yang in-outnya itu beda ya nah tinggal dijepit doang ya dia masih nyala putih loading tadi ada tulisan logo Lenovo ya jadi bagi temen-temen kalau bisa ada perusahaan info silahkan pertanya kami siap memberi solusi dan saran untuk teman semuanya ya dan jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya dan jika suka dengan channelnya silahkan like ya video nah ini mati lagi dia kita turunkan dulu ya nah misalkan kita turunkan berarti ini ampere kebawah tandanya dia belum masuk pada bagian 3,8 coba kita naikkan nanti dia akan nyala ya nah dia naik ampere ya nah ini temen-temen kalau misalkan bingung untuk apa namanya menyesuaikan volt tinggal di nolin kemudian dijepit min plusnya baru kita naikkan nanti dia akan gerak artinya kalau ampere gerak berarti volt yang udah masuk itu sesuai kita naikin dikit ya biar nggak ngedrop takutnya tadi tegangannya kurang ya jadi seperti itu kalau misalnya temen-temen ngecek HP rusak atau mati total bisa menggunakan power supply ya cepit-cepitannya banyak ya ini untuk USB untuk cipitan model lama juga ataupun buat Xiaomi juga bisa ya ini ampere nya ngangkat di 0,4 ya ini kalau ini adalah satu ampere ya jadi ini 0, karena komponen itu kecil untuk HP Android ya ini nyalanya putih tadi ada lambang Lenovo nya jadi kemungkinan ini kerusakannya antara LCD bisa jadi ataupun memang loading lama dari aplikasi kebanyakan bisa jadi ya Oke itu aja temen-temen jadi cara mengeceknya seperti itu kalau misalnya temen punya HP Lenovo A1000 ataupun Lenovo yang lainnya ya untuk menggunakan power supply seperti itu ataupun untuk menggunakan HP Android lainnya jadi jangan sampai minusnya kebalik nanti kalau minusnya kebalik dia akan bunyi bunyi bahwa pemasangan salah ataupun ada konslet di dalamnya Oke cukup sekian terima kasih itu aja teman-teman jadi ini memang HPnya dari LCD nya ya tapi kalau untuk mesinnya dia nyala ya soalnya ini udah renak parah Oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati